Klinik kecantikan Glow Plus Estetik Klinik tengah mencari sosok duta Glow Plus yang tak hanya cantik dan pintar, tapi juga memiliki kepribadian dan etitud yang baik. Seperti yang dilakukan dalam pre-test pada Sabtu sore ini misalnya, puluhan finalis menjalani tes tulis, tes bakat hingga tes wawancara yang dilakukan oleh sejumlah juri berkopotet. Tahapan kali ini merupakan tahapan lanjutan setelah tahap technical meeting pada 5 September lalu. Menurut Riwa Yuningsi, Public Relation Glow Plus Estetik Klinik, ajang kali ini diikuti lebih dari 40 finalis, namun nantinya hanya akan dipilih 20 finalis saja yang masuk ke dalam grand final. Diharapkan nantinya pemilihan duta kali ini banyak nilai positif yang dibawa oleh para finalis untuk ditularkan kepada masyarakat luas. Nah, untuk pemilihan duta Glow Plus Estetik Klinik memang sebenarnya dimulai dari tanggal 5 kemarin, tanggal 5 September 2019, itu dimulai dengan technical meeting, kemudian dilanjutkan untuk hari ini. Hari ini memang ada kegiatan untuk proses seleksi awal, yaitu dari sekian banyak peserta akan dikerucetkan menjadi 20 orang saja, yang nantinya akan dibina atau diberikan pengarahan besok di tanggal 8. Lokasinya ada di Vivo Hotel Teluk Gomas, kemudian akan diarahkan kembali untuk menuju ke grand final di tanggal 15 September. Oke, untuk tesnya seperti yang dilihat, untuk ruangan ini ada tes tulis, akan ada beberapa pengisian form dan juga ada pertanyaan-pertanyaan tertulis. Di ruangan lainnya, di ruangan kedua kita ada tes cap wall yang langsung dilakukan oleh juri, yaitu Mas Sidik, itu owner dari Red Model. Kemudian akan berlanjut ke ruangan sesi wawancara, di sana ada dokternya kami, dokter Yosepin, ada Bunda Kristiana, ini pengamat di komunikasi, dan juga ada model senior, ada Mbak Kendi, yang nanti akan melakukan proses wawancara. Oke, kalau untuk poin penilaiannya sih sebenarnya tidak terlalu beda jauh dengan duta-duta yang lain, hanya memang kami menitikberatkan kepada attitude dari peserta, yang nanti akan menjadi duta. Karena sebenarnya, basicnya ketika menjadi duta global seastati klinik, nantinya pengennya kita sih ada sosok perempuan yang beratitude yang sangat sempurna, cara komunikasinya bagus, sehingga nanti kita akan mengajarkan dan menularkan attitude dan komunikasinya kepada masyarakat umum, terutama yang ada di Malang. Sementara itu, menurut salah satu finalis, Arehana Salsabila, dirinya mengikuti ajang pemilihan duta GLO Plus ini untuk mengembangkan potensi diri, serta mencari pengalaman baru. Dirinya pun optimis bisa lolos ke 20 besar. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih berkembang, dengan saya mengikuti ajang ini, saya mendapatkan relasi baru, teman baru, dan pengalaman yang baik. Oke, optimis lolos ke 20 besar nanti? Saya sangat optimis dan saya sangat percaya diri. Sebagai informasi, Klinik Kecantikan GLO Plus Estetik Klinik, yang merupakan sebuah klinik kecantikan di Kota Malang, mencari sosok duta GLO Plus dengan menerapkan beberapa tahap. Tahap berikutnya yang harus dilalui para finalis yakni tahap pembinaan, sebelum akhirnya masuk di Grand Final 15 September mendatang. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih telah menonton!